Hak bersama, yang pertama, sering-sering memaafkan kesalahan pasangan. Sering-sering memaafkan kesalahan pasangan. Kenapa? Karena istri kita bukan bidadari, kita pun bukan malaikat yang tidak pernah salah. Kita ini manusia yang sering salah. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidhi. Sebaik-baik manusia, setiap anak manusia adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Selalu melakukan kesalahan. Artinya bukan hanya sekali dua kali, tapi sering melakukan kesalahan. Maka saling tenggang rasa. Saling memaafkan kalau seandainya suami melakukan kesalahan. Asalkan kesalahannya bukan hal-hal yang terlalu berat. Maafkan kalau seandainya suami sering melakukan kesalahan. Saya beri contoh misalkan. Saya beri contoh nih. Suami sudah ngaji. Bahkan penitia kajian di Masjid Al-Mukhliqsin. Jenggotan. Tapi masih suka main game mobil legend. Saya bersyukur kepada Allah SWT. Dari mulai kecil saya tidak pernah menang main game. Makanya saya tidak pernah suka main game. Ini sudah panitia kajian. Jenggotan. Sering hadir dengan pengajian. Dekat dengan ustaz. Tapi masih suka main mobil legend. Itu kekurangan suami. Bahkan mungkin kesalahan suami. Makanya anda wahai para istri. Jangan dimaafkan. Cuma bagaimana anda berusaha menjadi kawannya. Bukan main game. Tapi kawannya untuk melepaskan dia dari kecanduan main game. Jangan dipojokin. Jangan disalahkan terus. Tapi kita harus nih berusaha. Bagaimana biar bisa kita selamat dari ini. Kita harus berusaha bagaimana suami kita bisa melepaskan kebiasaan buruknya. Saya beri contoh misalkan. Suami pulang dari kantor. Sudah pulangnya lembur. Malah-malah. Tapi pas pulang lagi megang handphone. Setiap malam wajahnya bersinar. Dengan handphone. Sedangkan istrinya sudah dandan-dandan tadi. Sudah mengerjakan pesan saya tadi. Kalau mau tidur dandan seperti mau ke kondangan. Tidak dikubris istrinya. Dia suka melihat media sosial. Istrinya tidak dikubris. Nah ini kekurangan suami. Jangan sampai dia dipojokkan, diremehkan, dilecehkan. Tetapi bagaimana anda sebagai seorang istri. Mengawani dia. Menjadi kawan hidup untuknya. Agar dia melepaskan kebiasaan tersebut. Begitu caranya. Ya. Ini. Seorang suami pernah melakukan kesalahan. Berselingkuh misalkan. Berhubungan dengan perempuan yang bukan mahrumnya. Cat-catan. Dan semisalnya. Telepon-teleponan. Ataupun apapun. Melakukan kesalahan. Salah besar itu. Kesalahan besar. Karena dia sudah mengkhianati sucinya pernikahan. Dan saya berpesan. Bagi siapa saja yang pernah mengkhianati sucinya pernikahan. Hati-hati. Allah menyebutkan pernikahan itu sebagai. Mithaqan ghalidhan. Perjanjian yang tebal. Dan tidaklah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Mithaq. Kecuali itu Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Kata Mithaq. Hanya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Untuk perjanjian para nabi dengan Allah. Dan juga termasuk di dalamnya adalah. Perkara nikah. Perjanjian nikah. Dia adalah perjanjian suci. Nikah itu adalah perjanjian suci. Maka. Perselingkuhan. Dia telah. Suami ini melakukan perselingkuhan. Cat-catan. Maka pada saat itu. Kesal kita. Hati kita kesal. Seorang istri merasa dikhianati. Dan semisalnya. Tidak berguna lagi. Tapi ingat. Suamimu pada saat itu. Dia perlu teman. Untuk melepaskan dari kebiasaan buruk ini. Dia salah. Iya. Jangan dilecehkan dia. Jangan dibusuhi dia. Akan tetapi. Bawa kawan. Jadilah dia sebagai kawan suami. Untuk melepaskan dari perempuan ini. Begitu. Begitu berumah tangga. Apabila istri juga melakukan kesalahan. Jadilah seorang suami yang senantiasa menjadi kawannya. Contoh misalkan. Suami. Eh istri. Suka telat. Solat. Kenapa? Nonton sinetron. Apalagi episode terakhir. Suka nonton film. India. India. Nahi. 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 Ini gara-gara ada. Para pendakwah. Pendakwah kadang-kadang. Ngajak nonton film. Ustadz ngajak nonton film. Dikhawatirkan. Orang-orang tersebut. Dikhawatirkan. Saya tidak menuduh. Dikhawatirkan orang-orang tersebut. Duaat ala abu abijahannam. Pendakwah-pendakwah. Yang mengajak kepada neraka jahannam. Karena di dalam sana. Terjadi perkumpulan laki-laki perempuan. Dalam keadaan gelap. Kemudian ada musiknya. Kita nonton perempuan. Yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dusta. Ditonton dusta. Ini tidak benar para iqoh. Ajakan-ajakan seperti ini. Maka. Mungkin ada istri melakukan kesalahan seperti itu. Jangan dilecehkan. Jangan diremehkan. Jangan dihinakan. Tapi jadilah kawan. Untuk dia agar melepaskan kesalahannya. Ini namanya. Saling memaafkan. Terhadap kesalahan. Ini bapak ibu saudara saudari. Yang dimulaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya beri contoh misalkan. Ada seorang suami. Bertanya. Ustaz. Jadi suami ini ingin mencari sebuah batas. Yang kalau dia sudah sampai batas tersebut. Lepas tanggung jawab. Dia ingin seperti itu. Ustaz. Istri saya tidak sholat. Sampai kapan saya wajib menasehati istri saya agar sholat? Apakah ada batasannya? Saya bilang. Iya. Ada batasannya. Sampai kapan Ustaz? Karena saya ingin mengejar batasan itu. Karena saya sudah menguak dengan istri yang tidak sholat. Saya bilang. Iya. Ada batasannya. Batasannya adalah sampai istrimu sholat. Tidak ada batasannya. Menjadi kawan hidup dia. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimulaikan oleh Allah. Ini yang pertama. Saling memaafkan. Kenapa? Karena kita manusia punya kesalahan. Kita banyak syaitan. Banyak gangguan. Ya. Apalagi kadang-kadang keedah rumput tetangga lebih indah daripada rumput sendiri. Maka itu banyak terjadi. Nah itu gangguan syaitan. Gangguan syaitan. Wallahi gangguan syaitan. Ini juga termasuk lemahnya. Berbahayanya godaan perempuan bagi laki-laki. Bayangkan ada seorang suami. Di sampingnya istrinya cantik. Baru nikah. Istrinya sudah berdan dan luar biasa. Tapi suaminya sibuk dengan handphone. Di handphone dia main Instagram. Melihat wanita-wanita yang diharamkan. Padahal ini di sampingnya. Ya. Di sampingnya dia bisa nikmati dari ujung rumput sampai ujung kaki. Itu terbukti. Kaedah rumput tetangga lebih hijau itu. Itu benar. Itu godaan syaitan. Mengganggu manusia. Padahal di Instagram cuma hanya bisa melihat. Tidak bisa ngapa-ngapain. Dan itu maksud hadis ayat Al-Quran. Manusia diciptakan oleh manusia dalam keadaan lemah. Kata Imam Sufyan Ibn Masyurq Al-Thawri. Imamul Muhaddithin. Maksud lemah di sini adalah. Maksud lemah di sini adalah. Seorang lelaki lewat di hadapannya perempuan. Maka dia menancapkan pandangannya kepada perempuan tersebut. Dia hanya bisa melihat. Tidak bisa menikmatinya. Itulah lemahnya laki-laki. Itu maksud lemah tersebut. Nah ini. Maka ahibati hafizhukumullah. Kalau seandainya. Ada kesalahan dari suami. Maka jadilah kawannya.